selamat menikmati satu film yang masuk dalam golongan invertebrata atau hewan tidak bertulang belakang yang masuk dalam kingdom animalia nah, terus gimana sih kak bentuk tubuhnya gini, aku jelasin dengan gambarnya ya, biar kalian lebih ngerti nah, nomor satu itu adalah mata nomor dua itu adalah otak itu adalah auricle selanjutnya adalah syaraf kemudian yang ditunjuk adalah rongga gastrofakuler kemudian mulut, yang terakhir adalah faring, selanjutnya ada sistem syaraf, yaitu yang atas adalah anterior ganglion otak dan yang bawah adalah telisyaraf nah, yang selanjutnya adalah sistem reproduksi yang atas adalah ovarium dan yang bawah adalah tetis spasifikasi platyhelminthes platyhelminthes dibagi menjadi tiga yang pertama ada tubelaria yang kedua trematoda dan yang ketiga testoda ciri-ciri dari tubelaria adalah bentuk tubuhnya pipi bersilia tidak mempunyai alat hisap dan jenis kelamin disebut hemafrodit dan cara hidupnya beban ciri-ciri trematoda yang pertama bentuk tubuhnya pipi tak bersilia tidak mempunyai alat gerak mempunyai alat hisap dan jenis kelaminnya sama seperti tubelaria tadi yaitu hemafrodit dan cara hidupnya parasit yang terakhir ciri-ciri dari kestoda bentuk tubuhnya pipi panjang berproglotit tidak mempunyai alat gerak mempunyai alat hisap cara hidupnya sama yaitu parasit dan jenis kelaminnya hemafrodit spesies spesies dari tubelaria yaitu planaria planaria disebut sebagai cacing pipi yang berada pada usus besar manusia ataupun hewan spesies-spesies dari krematoda yang pertama ada fasciola hepatica yang kedua ada klonartis simensis dan yang ketiga opistorsis simensis spesies dari kestoda ada taemi saginata dan yang kedua ada taemi salium kemudian sistem reproduksi platihelmitus yaitu bersifat hemafrodit dan cara reproduksinya dengan saling menempel dengan cacing lain dapat juga melakukan fragmentasi secara aseksual untuk sistem pencernaan platihelmitus yaitu rawar dari mulut penghisap kemudian masuk ke varing dilanjutkan ke rongga gastrofaskuler sebagai usus yang terakhir adalah mulut sistem syaraf platihelmitus terdiri dari dua ganggila serebral dan syaraf tepi yang membentuk syaraf tangga tali sistem ekskresi dari platihelmitus yaitu dilakukan oleh proton nephrodilia yang merupakan sel-sel api yang selanjutnya menuju pori-pori tubuh sekian dari penjelasan saya dan putri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati